Sampai jumpa di video selanjutnya Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini Dari awal hingga akhir Kiranya berkenan di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahataku dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahataku Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia 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 Kita buat iblis kementar Kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa namanya Kau dapat di aku tetap setia Nama Yesus menara yang kuat Nama Yesus kota benteng yang telur Nama Yesus Nama Yesus kalahkan semua musuh Nama Yesus di atas kalanya Bangkit serukan nama Yesus Maju nyatakan kuasa Kita buat iblis kementar Kita buat iblis kementar Kalahkan tipu dayanya Kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa namanya Nama Yesus menara yang kuat Nama Yesus ku tak benteng yang telur Nama Yesus ku tak benteng yang telur Nama Yesus ku kalahkan semua musuh Nama Yesus ku di atas kalanya Nama Yesus Menara yang kuat Nama Yesus Kau tak benteng yang tepung Nama Yesus Kalahkan semuanya musuh Nama Yesus Di atas galanya 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 Tiba saatnya kita akan mengikarkan pengakuan Iman Rasuli Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang mengkuasa Kali sangkit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalitkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam perajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Terus di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk mengakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada orang kudus Geja yang kudus dan am Persyukur Tuhan orang kudus Penampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maka kuatro dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Dan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Dan perlindungan Bagiku Pertolonganku Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Yesus ku Rajaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kuatkan Dan perlindungan bagiku Pertolonganku Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau kuatkan Kau yang ku sembah Yesusku Rajaku Kami memuji-Mu Tuhan Kami banyak babu Darat sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan bagiku Pertolonganku Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau kuatkan Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Yesusku Rajaku Shalom Selamat pagi Pagi hari ini kita bersyukur Kita masih berikan kesempatan Untuk kembali lagi Mendengarkan firman Tuhan Bersama-sama Sebelum kita mendengarkan Kementerian firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Pagi hari ini Tuhan Kami bersyukur Untuk kasih setia Tuhan Dalam kehidupan kami Kami bersyukur Pagi hari ini Kami masih bisa Menikmati nafas kehidupan Pada Pagi hari ini ya Bapak Kami akan bersama-sama Merenungkan kebenaran firmanmu Kiranya Kau memberkati firmanmu ini Sehingga bisa menjadi Rema dalam kehidupan kami Kau berkati kami Yang mendengarkannya Kau berkati saluran Yang kami pakai Untuk mendengarkan Kebenaran firmanmu Dan kiranya Kau memberkati Jaringan internet Yang kami pakai Bahkan mungkin Handphone Yang kami pakai Untuk mendengarkan Kebenaran firmanmu ya Bapak Tuhan Biarlah firmanmu ini Tidak berlalu begitu saja Biarlah firmanmu ini Bisa menjadi Landasan dalam kehidupan kami Yang dapat tertanam baik Dalam hati dan pikiran kami Berkati hambamu Yang pun keterbatasan ini Dalam menyampaikan Kebenaran firmanmu Ya Bapak Inilah doa kami Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Yang berdoa Amin Ya pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama Merenungkan kebenaran firman Tuhan Dari kitab kejadian Pasal 39 Ayat 2 Ayat 21 Dan ayat 23 Dan dalam kitab Yosua pasal 1 Ayat 7 Dan 9 Dan dalam kitab Masmur pasal 28 Ayat 7 Saya akan membacakan Kebenaran firman Tuhan ini Bagi kita semua Mari kita membuka Dalam kitab kejadian Pasal 39 Saya akan membaca Bagi kita semua Ayat 2 Ayat 21 Dan ayatnya Yang ke 23 Firman Tuhan Berbunyi demikian Tetapi Tuhan Menyertai Yosua Dan melimpahkan kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yosua Kesayangan Bagi kepala penjara itu Pada ayat yang ke 23 Dan kepala penjara itu Tidak mencapuri segala yang dipercayakan Kepada Yosua Karena Tuhan Menyertai dia Dan akan Dan apa Yang dikerjakannya Dibuat Tuhan Berhasil Kemudian Dalam kitab Yosua Pasal 1 Ayat 7 dan 9 Firman Tuhan Berbunyi demikian Ayat 7 Hanya kuatkan dan tegukkanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah kuperintahkan Kepadamu Oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang Ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Kemudian Pada ayat yang ke 9 Bukankah telah kuperintahkan Kepadamu Kuatkan dan tegukkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allah Menyertai engkau Kemanapun engkau Pergi Terakhir dalam kitab Masmud 28 Ayat 7 Firman Tuhan Berbunyi demikian Tuhan adalah kekotanku Dan perisaiku Padanya hatiku percaya Aku tertolong Sebab itu Beria-ria hatiku Dan nyanyianku Nyanyianku Aku bersyukur Kepadanya Amin Sembilikan jauh Pembacaan firman Tuhan Pada pagi hari ini Dan Pada pagi hari ini Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini Kita akan belajar dengan Satu tema yang mengatakan Don't give up Jangan menyerah Ya Dalam kehidupan kita Kita diperhadapkan Oleh pilihan Apakah kita mau bersemangat Menjalani kehidupan Atau tidak Bahkan Tadi pagi kita Memuka matapun Kita diperhadapkan Oleh pilihan Apakah saya mau bangun Atau masih Bermalas-malasan Di tempat tidur Ya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Baik kita Ataupun orang lain Ya Bahkan sering kita Lihat di sekitar kita Setiap orang diperhadapkan Dengan berbagai hal yang ada Ya Bahkan Dalam kehidupan kita saat ini pun Kita diperhadapkan Dengan berbagai pilihan Ya Apakah Kita akan mengikuti Aturan dari pemerintah Stay at home Ya Atau apakah kita mau Keluar dari rumah Untuk melakukan hal-hal yang Tidak 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 perlu kita lakukan Atau mungkin Apakah kita akan Di rumah Bermalas-malasan Tidak ingin mengerjakan tugas Dari bapak ibu guru Atau mungkin Ada dari kita yang memilih Untuk Ya sudah tidur Tidur saja Karena hanya tinggal di rumah Nah Pada Pagi hari ini Dari Kebenaran firman Tuhan Yang Sudah kita baca Dan seperti Tema yang Saya katakan Don't give up Ya Jangan menyerah Kita akan belajar Bersama-sama Kita akan belajar Kemenang firman Tuhan Ini Dan bahkan Kita akan belajar Dari beberapa Toko Di dalam Alkitab Dari Nabi Yang ada dalam Alkitab Dimana Kita belajar Dari mereka Untuk tidak menyerah Dalam menjalan Kehidupan kita Sehari-hari Ya Ya Kita akan belajar Dari Toko Alkitab Di dalam Perjanjian lama Ya Yang mungkin sudah sering Kita dengar Yaitu Kita akan belajar dari Yusuf Dari Yusua Dan juga dari Daud Dan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita diperhadapkan Dengan keadaan Mungkin frustasi Dengan masalah yang ada Dan mungkin Dalam mengambil jalan keluar Atas persoalan kita Ya Terkadang kita salah Tetapi juga Ada dari kita Ada orang-orang tertentu Yang terus bertahan Dalam Menjalani kehidupan Sehari-hari Dalam melalui Setiap persoalan Yang dialami Nah Mengapa ada Perbedaan tersebut Ya Semua tergantung Pada diri kita sendiri Apakah kita Memilih Untuk menyerah Atau kita memilih Untuk berjuang Tetap semangat Tidak menyerah Dalam Menjalani Kehidupan kita Sehari-hari Dan perlu kita tahu juga Bahwa Dalam melalui Proses Kehidupan kita Ada hal yang Mempengaruhi Sehingga kita tidak menyerah Ada hal yang Mempengaruhi Sehingga kita tetap Bersemangat Dalam menjalani Setiap persoalan Bahkan setiap apa Yang kita alami Dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah pagi hari ini Mari kita melihat Dalam kitab kejadian Yang sudah Kita baca tadi Pada ayat 39 Eh pasal Kejadian pasal 39 Ayat 2 Ayat 21 Dan ayat 23 Dimana Pada ayat ini Kita melihat Bahwa Di ketiga ayat ini Ya dalam satu pasal Pasal 39 Ini Dalam tiga ayat ini Dituliskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf Ya Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi Seorang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Ya Keberhasilan yang didapatkan Oleh Yusuf Ya yang dituliskan Oleh Alkitab Dimana dia menjadi orang kedua Di Tanah Mesir Itu bukan hal yang didapatkan dengan secara instan Dengan begitu saja Tapi kita Kalau kita melihat kembali Bagaimana perjalanan Yusuf Ya bisa saja dia menyerah Bisa saja Eh sudah lah Sudah terlanjur juga Lebih baik Ya apa-apa Lewati saja Apa adanya Tetapi Kita melihat Dimana Pada umur 17 tahun Ya masih Umur-umur Anak SMA ya Seumur Anak-anakku yang terkasih Yang sudah 17 tahun Pada saat ini Umur 17 tahun Kalau kita melihat dalam Kejadian Pasal 37 Ayat 2 Yusuf dijual Pada saat itu Dijual oleh siapa? Saudaranya sendiri Yang menjualnya Nah kemudian setelah dia dijual Dia tinggal di rumah Potifar Dia melakukan setiap hal yang baik Disana Mengerjakan tugasnya Tanggung jawabnya Tapi kita melihat bagaimana Dia digoda oleh istri Potifar Tapi bagaimana keteguhan hatinya Dia tidak mau menajiskan diri Dia tidak mau bersinap Di hadapan Tuhan Dan kemudian setelah Dia menggoda istri Setelah dia digoda Ya digoda oleh istri Istri Potifar Kemudian di fitnah oleh istri Potifar Dia dimasukkan ke dalam penjara Ya Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dia di dalam penjara Dan kemudian Baru dia menjadi penguasa Nah Disini kita bisa melihat bagaimana Yusuf Ya seperti Firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai Yusuf Tuhan menuntun menyertai Yusuf Dan kemudian Kalau kita Melihat dalam kejadian 41 Ya Pasal 41 Ayat 46 Disitu dituliskan bahwa Pada umur 30 tahun Baru Yusuf Bisa mendapatkan Dimana bahwa Dia berhasil Dimana dia menjadi Orang kedua di Tanah Mesir pada saat itu Ini proses yang cukup panjang Dari umur 17 tahun ke umur 30 tahun Ya 13 tahun lamanya Tuhan memprosesnya Tetapi apakah kita Melihat ada keluhan dari Yusuf Firman Tuhan Tidak menuliskan Bagaimana dia berkeluh Kesah kepada Tuhan Bagaimana dia Seperti hal kayak merengek kepada Tuhan Dia tidak Menghujat kepada Tuhan Atas keadaan yang dia alami Tetapi Dia Dia selalu mencoba untuk Melakukan yang terbaik Melakukan sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Untuk melewati Setiap hal yang dia lalui Nah Kita melihat bagaimana Prosesnya Yusuf Ya selama Kita tahu selama ini Dari bulan Maret Sampai bulan Mei ini Mungkin Di rumah Ada dari kita yang jenuh Ada kita yang merasa Ih saya kayak tersurung Saya tersiksa Dengan keadaan ini Tetapi Perlu kita tahu bahwa Apa yang Tuhan Perbuat dalam kehidupan kita Ada satu hal Yang ingin Tuhan buat Dalam kehidupan kita Ya Di saat Tuhan Mengijinkan sesuatu hal Terjadi Ya Ada suatu hal yang Tuhan Inginkan untuk Menjadi lebih baik Dari kita Nah Yang kedua Selanjutnya kita akan Melihat dalam Yosua Pasal 7 Ayat Yosua pasal 1 Ayat 7 Dan 9 Dimana Hanya kuatkan Dan tegukanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah Hati-hati Di sini Kebenaran firman Tuhan Mengatakan Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu oleh hamba Kemusa Janganlah menyimpang ke kanan Dan ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Ya Bapak Ibu yang terkasih Dan siswa-siswi sekalian Firman Tuhan ini Di saat Saya membaca Ya secara pribadi Saya menekankan Kebenaran firman Tuhan Bertindaklah hati-hati Dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu oleh hamba Kemusa Walaupun saya tahu Konteksnya ini Pada saat Yusua diperintahkan Tuhan Ya Untuk Merebut tanah keadaan Pada saat itu Tetapi ini Menegur kita secara pribadi Bertindaklah Hati-hati Dalam keadaan Pada saat ini Ya Kita Diberikan Teguran Diberikan Informasi Diberikan peringatan Untuk bertindak Hati-hati Kita harus bertindak Dengan seluruh Apa Yang diberikan Oleh pemerintah juga Secara khusus Untuk stay at home Dan juga Melakukan seluruh hukum Yang diperintahkan Kepadamu oleh hambaku Musa Ya Disini juga mengingatkan Kita untuk hidup Sesuai dengan ketetapan Firman Tuhan Hidup sesuai dengan Apa yang Tuhan Mau dalam kehidupan kita Kalau kita melihat Ya Dalam Perjalanan Yusua Hal yang tidak mudah Dimana Yusua Bersama-sama Bersama-sama Dengan bangsa Mesir Yang lainnya Berangkat dari Tanah Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Tanah yang berlimpah Susu dan madunya Ya Itu adalah Hal Bukan hanya Satu dua hari Bukan hanya Dua tiga bulan Seperti hal yang Kita jalani Pada saat ini Kita terbatas Dalam melakukan Berbagai hal Selama tiga bulan ini Ya Tapi Waktu yang cukup panjang Waktu yang bertahun-tahun Bahkan Kita melihat Di sini Ya Ada kejadian Dimana Dua belas pengintai Ya Diutus untuk Pergi mengintai Tanah-kanaan Bagaimana sih Keadaan Tanah-kanaan itu Apa yang terjadi Di sana dan sebagainya Nah Dari dua belas pengintai ini Ya Sepuluh dari mereka Bersusah hati Mengatakan bahwa Itu Disitu ada keturunan orang enak Mereka Seperti raksasa Kita kelihatan seperti Belalang yang kecil Mereka menjadi tawar hati Pada saat itu Sepuluh pengintai yang lainnya Tetapi dari Dua belas pengintai Ada dua pengintai Yaitu Joshua dan Caleb Dimana Mereka Mengatakan bahwa Negeri itu sangat baik Ya Sangat baik Negeri itu Negeri yang kami lalui Itu Luar biasa Baiknya Bukan baik Tetapi luar biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan Maka Tuhan yang akan membawa kita Masuk kepada Negeri itu Negeri yang berlimpah susu dan madunya Negeri yang berlimpah susu dan madunya ini Ya Itu adalah tanah yang baik Tanah yang memberikan kemakmuran Dan disini Joshua tidak pantang mundur Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyertainya Bahkan Kemudian Firman Tuhan mengatakan Kuatkan Dan tegukan hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah Hati-hati sesuai Dengan seluruh hukum Sesuai seluruh hukum Nah Begitu juga dalam kehidupan kita Sehari-hari Dalam keadaan pada saat ini Belajar dari rumah Apa-apa Dari rumah Di rumah Mungkin Ada dari kita yang cuman Lihat ke kiri tembok Lihat ke kanan tembok Ke atas tembok Ke bawah juga tembok Tidak ada yang Gimana ya Kayak segar-segar Kita lihat Ya Mungkin sudah pada saat ini Sudah ada yang kita mengeluh Aduh Tuhan Kenapa harus begini Aduh Tuhan Kenapa juga Kalau misalnya Stay at home Kenapa harus belajar Kenapa harus ada ulangan Ya mungkin Ada ya Mungkin Kemungkinan Tapi saya yakin Tidak ada di SMA Sion Ya Dan Mari Kita belajar dari Yosua Kuatkan dan tegukan hatimu Kuatkan dan tegukan hati kita Untuk tetap belajar di rumah Dalam menghadapi Wabah yang ada pada saat ini Karena di saat kita tetap berada di rumah Kita akan memutuskan Rantai Penyebaran virus Corona Dan hal itu adalah hal Yang baik bagi kita juga secara pribadi Dan Terlebih khusus Kita akan mengurangi Beban orang Di sekitar kita Khususnya Para perawat Dan para Ya para medis Yang ketiga Kita akan belajar Dari seorang raja Yaitu Daud Dimana Seperti ayat yang sudah kita baca tadi Pada Masmur 28 Ayat 7 Dimana Perikop dari Pasal ini Menuliskan bahwa Tuhan Perisaiku Konteks pada saat itu Dimana Kita tahu bahwa Raja Daud Berjuang dalam peperangan Bahkan Raja Daud ini juga Dikejar-kejar oleh Musuh Bahkan Anaknya sendiri pun Mengejarnya Untuk mau membunuhnya Karena Ingin mengambil kekuasaan Dari Daud pada saat itu Firman Tuhan Mengatakan bahwa Tuhan adalah Kekuatan ku Dan perisaiku Kepadanya hatiku Percaya Aku tertolong Sebab itu Beria-ria hatiku Dan dengan nyanyian Aku bersyukur Kepadanya Dalam keadaan Yang mungkin Bisa kita katakan ya Pada saat itu Daud Berada Nyawanya berada Pada ujung tanduk Bisa kita katakannya Tapi Dalam keadaan Pada saat itu Dia tetap mengatakan Bahwa Tuhan adalah Kekuatan ku Tuhan adalah Perisaiku Perisaiku Kita tahu bahwa Satu Alat yang digunakan Dalam peperangan Untuk melindungi diri Ya melindungi diri Dari senjata tajam Yang bisa Membahayakan kita Dan itu adalah Bahasa yang digunakan Oleh Daud Tuhan adalah Perisainya Tuhan yang menjaganya Tuhan yang melindunginya Dari berbagai hal Bahaya yang ada Di sekitarnya Nah kita yakin Juga bahwa Dalam keadaan Pada saat ini Ya menghadapi Wabah Covid-19 Ya Kita yakin bahwa Tuhan adalah Perisai kita Tapi kita kembali lagi Pada ayat Yang dituliskan Dalam kitab Yosua Ya dikatakan bahwa Kita harus bertindak Hati-hati Ya bertindak Hati-hati Berhikmat dalam Menjalankan Berbagai hal Dalam kehidupan kita Tuhan sudah memakai Orang di sekitar kita Ya Sebagai alat Untuk memberikan informasi Stay at home Tuhan memberikan hikmat Untuk Orang di sekitar kita Untuk Membuat Sabun Untuk kita bisa Cuci tangan Dan sebagainya Dan ini adalah Satu berkat Dari Tuhan Satu berkat Bagi kita Dari Tuhan Untuk bisa Melindungi diri Ya Untuk bisa Memperisai kita Dari Wabah Virus Corona Nah Dari Daud Kita bisa melihat Bagaimana perjalanan Kehidupannya Terlebih khusus Dalam Melewati Tugas tanggung jawabnya Dia dalam peperangan Pada saat dia dikejar-kejar Dia Tidak menjadi tawan hati Ya Dia tidak menjadi Orang yang Menyalahkan Tuhan Dalam kehidupannya Tetapi Dalam Kesesakannya Dalam Kesusahannya Daud Tetap Memuji Tuhan Daud Tetap Mengingatkan Bagi kita Tuhan adalah kekuatan kita Tuhan adalah Perisai kita Tuhan akan menolong Kita Jika Yusuf Jika Yusuf Jika Jika Daud Tuhan menyertainya Dalam setiap apapun Yang mereka Lalui Ya Dimana Yusuf melalui Proses yang cukup panjang 13 tahun Ya Dari umur 17 tahun Sampai 30 tahun Cukup panjang Perjalanannya Dia bisa kuat Dia bisa Melewati semua itu Karena penyertaan Pada Tuhan Dan terlebih Sudah menyerahkan dirinya Kepada Tuhan Kemudian Yusuf Dia meneguhkan Hatinya Dia menetapkan Hatinya kepada Tuhan Dia percaya bahwa Di saat Tuhan Mengizinkan mereka Masuk dalam tanah-kanaan Tidak Tidak akan ada Yang menghalanginya Tuhan akan Menyertai mereka Itu adalah Rasa percaya Rasa iman Yusuf pada saat itu Ya Dimana Di saat Yusuf disertai Masuk dalam tanah-kanaan Walaupun Bukan 2-3 bulan Dia lewati Berpuluh-puluh tahun Dia merasakan Bagaimana Perjalanan dari Tanah Mesir Menuju ke tanah-kanaan Dan kemudian Daud Daud dikejar-kejar Dalam pekerangan Daud Menghadapi maut Bahkan dikejar Anaknya sendiri Untuk dibunuh Tetapi hatinya Tetap tunggu kepada Tuhan Tapi Dia tetap datang Kehadapan Tuhan Dia mengatakan Tuhan adalah Kepatanku Dan perisaiku Begitu percayanya Daud kepada Tuhan Bahwa Tuhan Akan menyatainya Saya yakin Bahwa kita juga Secara pribadi Saya Bapak ibu guru Siswa siswa sekalian Bahkan kita semua Mari kita percaya Bahwa Dalam kehidupan Kita ini Ya Kita mau menyerah Untuk apa Ya Tidak ada kuasa yang lebih besar Daripada kuasa Tuhan Tidak ada yang lebih kuat daripada Kekuatan daripada Tuhan Marilah dalam keteguhan iman kita Di dalam Tuhan Kita mengatakan bahwa Kita tidak akan menyerah Dalam menjalani proses kehidupan kita Kalau Yusuf Yusua Dapat melewati semua itu Bahkan bagi mereka Kalau kita melihat mereka itu Bukan waktu yang singkat Ya Mereka bisa melewati Setiap proses kehidupan mereka Di dalam Tuhan Kita yakin bahwa Proses kehidupan kita di dalam Tuhan Ya Kita bisa lalui Asalkan kita tetap Berpegang teguh kepada Tuhan Nah Dalam kehidupan kita Bagaimana Supaya Saya Dan kita semua Tidak menyerah dalam Menjalani proses kehidupan Selain kita Belajar dari Tokoh Alkitab Ya Melalui Alkitab Dan kita belajar dari kehidupan mereka Hal yang perlu Kita tahu juga bahwa Kita harus menyadari Keterbatasan diri kita Keterbatasan itu Mengingatkan kita bahwa Saya sebagai manusia biasa Memiliki keterbatasan Dan tempat pengharapan saya Tempat saya untuk Mendapatkan kekuatan Tempat untuk bisa Mendapatkan Pertolongan Yaitu hanya di dalam Tuhan Nah yang kedua yaitu Kita tidak akan menyerah Di saat Kita meletakkan diri kita Yang rapuh ini Yang lemah ini Di dalam tangan Tuhan Yang kuat Kita yakin bahwa Tangan Tuhan Yang akan menuntun Menyertai kita Tangan Tuhan Yang akan Memberkati kita Mencukupkan Setiap hal Yang kita butuhkan Dalam kehidupan kita Tepat pada waktunya Menurut Tuhan Bukan menurut kita Sebagai manusia Yang ketiga Kita hidup Dalam pengharapan Di dalam Tuhan Saya yakin bahwa Di saat kita Memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Di saat kita Memiliki keteguhan Iman di dalam Tuhan Kita tidak akan mudah Menyerah dalam Proses kehidupan kita Karena saya yakin bahwa Tuhan adalah Kekuatan kita Tuhan adalah Perisai kita Tuhan akan menuntun Menyertai kita Dalam kehidupan sehari-hari Terlebih khusus Dalam menghadapi situasi Pada saat ini Amin Semakan jauh Kemenang firman Tuhan Mari kita Satu di dalam doa Pagi hari ini Kami datang ke hadapan Hadiratmu Kami bersyukur Untuk firmanmu Yang kami sudah dengarkan Bersama-sama Engkau berkati ya Bapak Sehingga firmanmu ini Bisa Menjadi remah Dalam kehidupan Kami sehari-hari Kami tidak hanya mendengarkan Tetapi kami melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Di saat Engkau menuntun Menyertai Yusuf Yosua dan Dao Kami yakin bahwa Tuhan juga akan menuntun Menyertai kami Tuhan akan mengajarkan kami Untuk tidak mudah Menyerah seperti Engkau Ya Bapak Di saat Engkau memberikan kami Keselamatan dalam Kehidupan kami Kami yakin juga bahwa Bukan hanya Keselamatan itu Yang Engkau berikan kepada kami Tetapi Tuhan juga akan Memberikan kami kekuatan Tuhan akan menuntun Menyertai kami Dalam kehidupan kami Seperti Engkau telah menuntun Menyertai Yusuf Yosua Dan juga Daud Dalam kehidupan Mereka Ya Bapak Kiranya Engkau tetap Memberkati kami Ajar kami Sehingga kami tidak Mudah menyerah Terlebih khusus Dalam menghadapi Keadaan pada saat ini Keadaan yang mungkin Kami jenuh Berada di rumah Keadaan yang mungkin Kami capek Dengan situasi Kondisi pada saat ini Tetapi Ajarkan Tetap berhikmat Ajar kami untuk Melakukan ketetapan Yang Engkau berikan kepada kami Melalui kebenaran firmanmu Bahkan melalui Pemerintah Penguasa yang ada Untuk Menginformasikan kepada kami Untuk Tetap bertindak Berhati-hati Dalam kehidupan kami Ya Bapak Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang berdoa Amin Sedemikai jauh Kebenaran firman Tuhan Dan Tetap berada di rumah Dan Tetap berpegang Teguh kepada Tuhan Dan Ingat Jangan menyerah Tuhan pasti akan menyertai kita Amin Mari kita bersama-sama Angkat sebuah pujian Yang menyatakan bahwa Segala perkara dapat kita bertanggung Dalam Yesus Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam biaya memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan yang setia Mari kita bersama-sama Mari kita bersama-sama Tentang lagi pujian dari awal Menolong yang selalu setia Menolong yang selalu setia Tuhan Yesus Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam biaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan Tetap percaya Tuhan Di dalam dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolongkan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak di surga akhirnya kami akan mengakhiri pada kami biarlah engkau berkenan memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Serta pertolongan penghiburan dari Allah Bapak Kudus menyertai kamu sekalian mulai pada pagi hari ini. Sampai maranata Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita, atas kesetiaan kita mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktifitas dan shalom. Terima kasih telah menonton.